Hari terakhir penyelenggaraan pameran Teknopolis 2017 yang berlangsung di JCC Senayan, Jakarta dibanjiri pengunjung sejak pagi hari. Pengunjung rela mengantri berjam-jam untuk mengetahui produk digital terkini dan membeli barang dengan potongan harga yang menarik. Pameran Teknopolis 2017 untuk pertama kalinya hadir di Indonesia. Pameran yang digelar selama 3 hari sejak 9 Juli ini, tak hanya memamerkan produk digital termutakhir, melainkan menyuguhkan seminar teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Pameran Teknopolis 2017 diikuti sedikitnya 40 brand ternama dari seluruh dunia, di mana setiap peserta pameran berlomba memasarkan produk terbaru dengan penawaran yang menarik. Kita berharap masyarakat bisa melihat perkembangan teknologi terbaru, jadi tidak hanya dilihat mungkin di TV atau di Youtube atau di internet, tapi mereka bisa merasakan, mereka bisa mencoba, sehingga mereka betul-betul pulang itu bisa membawa pengetahuan atau wawasan dan bisa disebarkan ke seluruh masyarakat ya, atau keluargalah paling minimal. Kedepannya pasti dari segi peserta yang lebih komplit pastinya, kemudian wahana-wahana itu lebih banyak, kemudian juga program-program acara juga pastinya lebih up to date lagi, yang lebih sesuai dengan trennya gitu ya pastinya, dan ya mudah-mudahan lebih komplit lah secara keseluruhan. Ada begitu banyak produk digital dengan teknologi terkini, yang bisa dilihat dalam Ajeng Teknopolis 2017. Salah satunya perkembangan teknologi drone, yang sangat digemari oleh masyarakat dengan teknik foto dan video dari udara. Pameran Teknopolis 2017 mendapat respon positif dari masyarakat. Menurut salah satu pengunjung, Pameran Teknopolis ini membuka wawasan bagi masyarakat untuk mengetahui perkembangan teknologi yang terjadi di era modern. Teknologi ini baru sekali, dan lagi sangat simpel. Bisa taruh di saku, bisa kita berfoto selfie dan video. Oh iya, banyak teknologi baru yang saya tidak pernah lihat di luar gitu. Jadi benar-benar sangat bermanfaat sekali. Karena pandi ke depan apa? Lebih maju lah. Saat ini kehidupan masyarakat tak bisa lepas dari teknologi. Semoga melalui pameran seperti Teknopolis ini, masyarakat Indonesia bertambah pengetahuannya mengenai perkembangan teknologi yang berguna untuk ke depannya. Elvis Kore, Rangga Samudera, Berita 1, Jakarta.